Untuk menambah pengetahuan mengenai hukum yang berkaitan dengan tugas-tugasnya di pemerintahan, sebanyak 64 ASN yang berasal dari berbagai SKPD dan kecamatan ikuti penyuluhan hukum. Salah satu materi yang dinilai penting ialah penjagaan tidak pidana korupsi agar ASN terhindar dari jeratan hukum. Kepala Seksi Interkejaksaan Negeri Tabalong, Taufik Munggaran, menuturkan materi yang disampaikan bertujuan agar ASN tahu aturan hukum, sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar saat melaksanakan tugas negara. Meski sejauh ini di ruang lingkup SKPD belum ditemukan kasus korupsi, Taufik mengimbau ASN di Tabalong tetap taat aturan dan tidak mencoba untuk berperilaku koruptif. Ya, kalau misalnya administrasi yang disengaja itu seperti misalnya penyesuaian bon-bon pengeluaran misalnya. Misalnya kegiatan telah dilaksanakan, kemudian bukti pendukung belum mencukupi, kemudian dibuatlah bon-bon susulan untuk menyesuaikan apa yang telah dikeluarkan dari anggaran misalnya. Itu sebenarnya merupakan perilaku yang sedikit menyimpang dari ketentuan, dan apabila efeknya dirasa cukup signifikan, bisa juga kita tangani sebagai tindakan yang berujung kepada TIPIKOR. Taufik mengharapkan peran serta ASN untuk mengikuti penyuluhan hukum lebih meningkat. Selain itu, para peserta yang sudah ikut penyuluhan hukum dapat menyebarluaskan dan menerapkan ilmu yang didapat di lingkungan kerja masing-masing. Selain materi tentang penjagaan korupsi, juga disampaikan materi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disampaikan perwakilan Polresta Balong. Materi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang disampaikan perwakilan Kodim 1008 Tanjung, serta materi hukum waris menurut Islam yang disampaikan Ketua Pengadilan Agama Tabalong. Syarih Pidayat, TIPI Tabalong melaporkan.